Intro 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 Oke, eh tadi gimana sih kalian sampe seru banget ngomongin tentang Richies? Iya gimana sih sebenernya Fera? Emang sempet jadian apa engga? Sempet jadian gak sih sama Richies? Sampai ngundang-undang ke orang tua? Emang pernah jadian Feral? Bukan yang jadian itu sama Atta Mimi ya? Iya Oh jadi Atta juga sempet jadian sama Richies Eh Dede kamu jangan ikut campur ya Ini urusan gue sama Feral Tapi urusan Feral urusan aku juga Karena dia Satu angkatan Sejak kapan Dede sama Feral satu angkatan? Iya gak Der? Ini Nah coba yang ada Pasti Feral di sekolah ya Si Dede tuh lagi jualan cendol di depan Yang pernah jadian sama Richie siapa? Atta atau Feral? Atta Mimi Atta Mimi Kok gue sih jadi Aku tuh sama Richie sama Dia gak boleh pacaran sama-sama gue Jadi kita memang temenan Sama Kalo lu kan bro Der Der Lu kan bawa orang tua Kemarin sempet ketemu Tapi kan gini Der Gue tuh pengen collab doang sama dia Tapi semua orang udah tau kayak gimana ya Parah kamu PHP-in dia ya Nih Kamu jahatnya denger dulu dong Kamu Kamu jahat Kamu jahat kamu Kamu sampai matiin komen ya kamu ya Bukan matiin komen Karena gak enak aja Gak enak aja Gak enak aja coba Gak enak aja coba Gak enak aja coba enak Coba jelasin dong Gak enak aja coba enak Gak enak aja coba enak Kenapa Ya maksudnya gini Gimana ya Pak Gimana gimana Aduh Kenapa Kamu kayak gak tau apa-apa Alang-alang ganteng kalo lagi bingung enak dilihat Ganteng Nih semua kan udah cerita semua nih sama Dede Oh lu udah curhatin ke si Dede Si Dede Berarti dia bisa jelasin Kan lu sebagai sahabatnya Varel Aku disini berdiri sebagai sahabatnya Varel ya Gimana tuh cerita sebenarnya tuh Tentang Ricis tuh gimana sih Kalo gak salah Varel itu mau collab kan ya Sama Ricis kan Terus yaudah Varel janjian ketemuan Mau buka puasa Tapi yaudah sama-sama tau collabnya mau kayak gimana Mau segala macem Akhirnya yaudah lanjut collab Tapi kok kamu sampe Si Varel sampe bikin marah Ricis sih Iya Nangis-nangis ya Itu gak tau kenapa Varel bisa kayak gitu ya Karena gue udah jelasin Kamu jahat Varel Gak gue udah jelasin semua ke si Dede Jadi Dede cuma tau jadi gue males ngomong Jelasin lagi dia kenapa Ini lebar ke ini Ini lebar ke ini Gimana sih yang bener tuh yang mana Gimana 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 Waktu itu Varel tuh Langsung curhat sama Atta Jadi Atta yang tau kayaknya Oh Langsung tak Atta Oh aku Lu memang Varel itu parah Kenapa Kamu ini temen macam apa sih kamu ini Kan katanya gue nih suruh ceritain curhatan lu kan Oh iya curhatan Varel dong Kalau menurut gue sih Si Varel itu kemarin curhat sama gue Noar Kenapa Memang sebenernya mau collab Terus Terus katanya sempet ada hati ya Siapa ada hati Siapa nih Varel ini apa recisnya nih Katanya Varel semua ada hati Iya Sampet suka Tuh kata Varel ada hati Wajar Cricis Ya wajar seorang lelaki yang Melihat perempuan suka ya wajar Wajar Harus Wajar Wajar kalau lelaki suka sama cewek Kalau lelaki gak wajar 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 Ini normal kan Kalau lelaki suka sama cewek wajar bener Ya wajar Kalau sama lelaki baru gak wajar Wajar itu Harus bangga Harus bangga Harus bangga jadi tuh wajar Oke Sosok malaikat yang ada depan kita Masa kita gak suka kan Ooooo Pijak keren Terus Tuh Intinya kenapa jadi Coba beneran gak deh Kata Varel Kata yang kata dia gila Kata dia memang ada hati si Varel ini Jadi kalau misalnya menurut Varel itu Tadinya dia sempet nyaman Wah pingsan Ya pingsan si dede Keserupan Kok pingsan Keserupan Bangun nih Wah keserupan Pingsan aja lucu ya Coba ada Wah ini gue tau obatnya Apa Ada nasi kotak bekas gak Coba Takut tak Takut tak Takut 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 sama makanan bekas Takut 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 Siapa 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 Duduk Duduk Semuanya duduk banyak cewek mau lihat fotonya ini dia fotonya tuh oke siap konsentrasi oke tantangan dimulai disaat dia keluar siapa yang melanggar tersenyum atau ketawa akan gue tanda disini dan harus bayar langsung kesini oke satu kali ketawa 10.000 buat bintang tamu 50.000 buat host tapi dia sinetronnya banyak oh berarti 50.000 juga loh kok gitu sih Dede kan nggak pernah main sinetron kamu nggak boleh gitu ya Dede ada super Dede kemarin udah bungkus rata oke siap ya ini dia Marcel Widianto lihat semua kesini lihat atas satu mulai doang udah mulai udah mulai oke sebentar ya eh bro ini dong apa yang mau disampaikan ke Jesse sebelum saya mulai saya pengen kasih kata-kata cinta ke kadesi sorry tadi namanya siapa Jesse Oh bukan 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 nama kamu nama untuk anak-anak kita nanti haaah 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 jadi ketawa siapa yang ketawa haaah 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 sorry dong buka dong kacamatanya dong eh Atta lihat sini dong hai Hai tolong lihat dia gue nggak kuat aku menyerah liat sini hanya keporti hai hai liat sini lu kacamata lu buka dong masa enggak sopan anggadil pak Bang Atta aja masih pakai kacamata nggak bukan apa-apa gue pengen melihat ketampanan lu secara utuh oke kalau itu maumu Kalau itu mau wooo matanya jangan dicolok besok emang masanya ada bulu-bulunya kok di kelopak gitu emang makan bulu mata oke silahkan Marcel Pak Denny mohon maaf kok gelap ya hehehe kelek dong eh ceritain dong tentang kisah hidup lu di masa lalu, katanya lu penuh dengan kesulitan iya pak Denny makanan paling mewah di keluarga lu apa sih? saya tuh dulu makanan paling mewah di keluarga saya tuh mie pak mie? mie instan? mie instan pak kita makan tiap hari mie terus pak satu hari kenyang tiga bulan usus buntu pak terus terus mie aja makanan mewah buat keluarga lu? iya pak dan dulu tuh saya sempat ngalamin hidup yang paling susah banget abang Ferel, abang Atta, abang Dede dan juga abang Anwar saya tuh pernah ngalamin makan satu hari cuma pake satu mie rebus ditambah dua telur pak itu dibagi enam orang enam orang makannya mie rebus sama dua telur? iya pak, bapak saya, mama saya, saya dan tiga adik saya pak jadi waktu itu adik-adik saya pada dapet mie mie nya? bapak saya dapet kuning telur pak hahaha terus kalo lu dapet apa? saya anak pertama pak, saya cuman dapet busanya doang pak tapi, tapi aku sedih loh dimana? pusat telur pak pusat telur pusat telur pusat telur bui-buinya yang ada kalo apinya nyala doang itu kalo apinya pasti gak ada kalo apinya mati hilang gak ada pak itu jangankan nutrisi pak ya Allah rasanya aja gak ada ini banget ya pak terus terus aduh ampun tapi setelah masuk wow banget sering syuting di wow banget di OVJ pernah syuting kehidupan berubah gak? iya pak saya merasakan perubahan yang sangat signifikan di hidup saya pak dalam hal-hal apa yang paling mendasar? contoh paling mendasar ketika saya duduk bang Varel duduk aja lu berubah? berubah maksudnya? dulu saya kalo duduk itu sembarangan pak bebas aja gitu langsung duduk? langsung duduk kalo sekarang? kalo sekarang saya duduk tuh harus hati-hati pak kenapa emang? ada clip on wah ada clip on ya wah ada clip on ada clip on kamu gak boleh hadap sini dong harus hadap situ ada clip on jadi duduknya gimana kalo sekarang? duduk ya ngati-hati es gitu orang sekarang saya kalo dipanggil nih pak dulu sebelum saya main di wow banget saya dipanggil orang sell saya cuma nengok doang kalo sekarang nih pak saya dipanggil orang sell gitu kedengaran di kuping tuh cut oh gitu waduh dia aja tuh udah film banget ya udah film banget padahal panggilnya cuma sell sell doang ini di kuping lu kedengarannya cut gitu wah udah artis berarti pada ini saya kalo gulung charger nih gulungnya gak kayak biasa begini pak oh kru kru udah kru kru gitu kalo kalo dulu berbanding tebalik berbanding tebalik pak dulu gimana sesusah apa dulu? dulu hidup saya tuh bener-bener susah gitu pak mandi tapi ya mandi tetep pak mandi pake saya mandi dulu tuh cuman pake sabun batang pak kalo sekarang alhamdulillah saya bisa ngerasain mandi pake sabun cair enak ya kalo mandi pake sabun cair ya bedanya apa sih? itu enak banget pak beda pak kalo mandi kita pake sabun cair bapak ibu ibu semua yang ada disini itu kalo sabunnya jatoh tinggal pencet lagi ya kan pak keluar lagi keluar lagi enak kalo dulu saya mandi pake sabun batang pak itu banyak masalahnya kita lagi sabunan sabunnya jatoh ya kan pas diangkat ada yang penyok pas diangkat ada yang penyok ada yang penyok terus 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 kok sabunnya ada yang penyok mana ada bulunya lagi pak mana ada bulunya terus 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 itu mau jatoh dimana aja pak bulunya pasti ada pak bener itu bener dah pas kita cabut keriting rambut rambut berarti di keluarga lu ada yang rambutnya keriting ada pak rambut 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 Dede, kena dua kali. Saya inget, Pak. Kenapa? Telur yang kata beran, ini aduh busanya doang saya pernah ngalamin soalnya. Udah gitu, apinya kalau gede doang keluar baru. Saya inget, kamu ketawa di busa telur sama di sabun penyel. Oke, baik. Tampak utama, Marcel Widianto. Oke, hai. Oke, nanti dendanya kalian masukin ya. Iya. Masukin sini nih, ini dendanya. Atta, 7. Anwar, 4. Varel, 7. Varel, 2. Ayo, Ata, ada di buangkan. Ayo, Ata, ada di buangkan. Ata, gue binjem, Tau, bisa gue ganti. 8, 8. Atta, 8. Asisten gue di Sokota. Gue niti, beder. War, kami langsung, War. Asisten! War, War. Gue dua doang, War, bayarin. Binjem dulu, Tau. Ntar gue ganti gorengan. Ntar gue gantiin, Tau. Kok kamu lama banget sih ngitungnya? Punya aku udah, ya. Minjem, Tau. 200. Oh, Ata, Udah. Ata, Udah. Itu gue gantiin, bener. Oh, punya anwar, Udah. Anwar, Udah. Cepet. 3, 4. Cepet. Cepet, ntar parkiran gue yang bayar. Hahaha. Parkiran berapa, tuh? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Tentang pada kita ini. Pukur yang war, bayar. Hei, daya, bayar. Oh, aku.